Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kawan-kawan semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tak kurang suatu apapun Amin kali ini saya akan mengulas tentang Kelebihan dan kekurangan keramik lantai Juga harga-harga dari beberapa merek keramik yang direkomendasikan Sebelum mengulas lebih jauh Bagi anda yang belum mengikuti channel ini Sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Supaya channel ini dapat berkembang Terima kasih Anda tentu telah mengenal keramik Yang terdiri dari keramik lantai Keramik dinding maupun keramik kamar mandi Dan lain sebagainya Material bangunan ini sangat populer digunakan oleh banyak orang Untuk memperindah penampilan rumah Kita ulas tentang bahan pembuatan keramik Jenis-jenis keramik Juga kelebihan dan kekurangannya Sebagai faktor penambah keindahan rumah Keramik pada lantai merupakan konstruksi material Yang memiliki fungsi sebagai penutup lantai Maka pemasangan keramik pada lantai ini harus kokoh Karena akan sering diinjak Pemakaian keramik lantai juga dipengaruhi akan faktor-faktor tertentu Misalnya sebagai penutup permukaan lantai yang kasar Atau justru sebaliknya Penggunaan keramik pada lantai dengan jenis keramik yang agak kasar Untuk menutup permukaan agar lantai tidak licin Dan mengakibatkan penghuni atau mereka yang berjalan di atasnya terpeleset Berikut ini akan saya sebutkan Jenis-jenis keramik yang banyak tersedia di pasaran 1. Keramik standar Keramik jenis ini merupakan keramik yang paling sering digunakan pada lantai bangunan Baik rumah maupun apartemen Keramik dengan bahan dasar tanah liat ini sangat mudah ditemukan pada toko-toko bangunan Yang bahkan jangkauannya kecil sekalipun Serta harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan keramik jenis lainnya Dengan berbagai macam warna, ukuran, serta kualitasnya Keramik yang satu ini cocok untuk lantai pada ruang tamu dan juga kamar mandi 2. Keramik semen bangunan dengan konsep unfinish Pasti akan menggunakan keramik yang satu ini Keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan keramik semen adalah Sensasi dingin yang dihasilkan dan perawatannya yang mudah 3. Keramik motif memiliki motif dengan serat yang lebih banyak Menjadikan keramik lantai ini cocok untuk digunakan pada lantai rumah minimalis Namun agar tidak terlihat lebih ramai Biasanya keramik ini digunakan pada lantai dengan ukuran ruangan yang kecil 4. Keramik porselen ini merupakan salah satu keramik terbaik Karena kilauannya yang jernih dan cerah Sehingga membuat lantai ruangan terlihat lebih elegan Keramik porselen memiliki dua tipe finishing Yaitu finishing dengan tampilan berkilau dan tidak mengkilap Atau yang disebut dengan istilah matte atau dove 5. Keramik marmer keramik dengan jenis ini sering digunakan pada lantai ruangan keluarga Serta ruang makan Ada hal yang unik dari keramik jenis marmer Yaitu keramik ini memiliki serat yang berbeda pada setiap petaknya Perawatan jenis keramik marmer terbilang tidak mudah Karena lantai marmer harus dihindarkan dari goresan Dan harus tetap terjaga kebersihannya Serta sesegera mungkin dibersihkan jika terkena noda 6. Keramik terasok keramik yang satu ini dapat dibilang unik Karena bahan dasarnya yang terbuat dari limbah marmer Limbah marmer yang digunakan adalah dari pecahan marmer Serta ada juga pasir, tegel, dan semen Bahan dasar yang digunakan tersebut menciptakan suatu nilai estetik yang baru Bagi para pecinta desain interior bernuansa klasik Hal ini dikarenakan penggunaan keramik lantai terasok Dapat memberikan nuansa tradisional yang unik pada ruangan 7. Keramik granit jenis keramik lantai ini memiliki tampilan yang mirip dengan keramik marmer Karena merupakan keramik dari batu alam Baik dari area sekitar pertambangan maupun dari pegunungan Walau terlihat sama, namun harga keramik granit relatif lebih murah Karena kualitasnya yang lebih rendah dibandingkan dengan marmer Granit ini cocok dan disarankan untuk dipasang pada lantai dapur rumah 8. Keramik limestone ini adalah jenis keramik lantai batu alam yang tahan lama Dan memberikan tampilan alam sehingga membuat ruangan terlihat segar Agar keramik ini dapat bertahan lama Pembersihannya sangat tidak disarankan untuk menggunakan bahan Seperti cuka atau pembersih lantai berbahan dasar jeruk Lebih baik dalam pembersihannya menggunakan pembersih dengan pH netral 9. Keramik kuadrat keramik ini untuk penggunaan lantai di luar ruangan Seperti pada balkon apartemen maupun rumah Jenis keramik lantai kuadrat ini adalah pilihan yang paling tepat Terbuat dari tanah liat dan serpihan lainnya yang dipanaskan dengan suhu tinggi Proses tersebut menghasilkan keramik dengan porositas yang lebih rendah Dengan tampilan yang doff 10. Keramik travertin Jenis keramik ini juga merupakan keramik batu alam yang harus dirawat dengan baik Karena akan sangat mudah ternoda jika terkena air ataupun cairan lainnya Keramik lantai jenis ini biasanya akan lebih cocok digunakan pada ruang tamu 11. Keramik mozaik keramik jenis ini memiliki banyak sekali corak Sehingga tak sedikit pula yang menggunakannya pada dinding bangunan Jenis keramik ini biasanya dibuat dari penggabungan potongan-potongan keramik yang berukuran kecil Sehingga membentuk pola yang indah dan unik 12. Keramik pavers tampilan dari keramik ini terlihat lebih tebal Karena memang biasanya keramik pavers digunakan pada luar ruangan dengan tampilan doff Terima kasih telah menonton! Setelah kita mengetahui berbagai jenis keramik tadi Sekarang kita mengulas kelebihan dan kekurangannya Dalam penggunaan keramik lantai Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui Supaya Anda dapat menyesuaikan diri Agar pemilihan dapat lebih tepat Dengan kebutuhan jenis dari keramik yang telah diuraikan tadi Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Dari penggunaan keramik lantai secara umum Kelebihan keramik antara lain 1. Ketahanan yang lama hingga mencapai puluhan tahun 2. Pilihan warna, jenis, ukuran, motif, dan pola yang beragam 3. Harga yang beragam sehingga dapat disesuaikan dengan budget 4 Mudah dibersihkan 5. Tidak menyerap air sehingga dapat digunakan pada ruangan yang lembab Contohnya pada ruangan kamar mandi 6. Memiliki bobot lebih ringan Bila dibandingkan dengan jenis penutup lantai lainnya Kekurangan keramik antara lain 1. Pada bagian permukaan yang cenderung dingin Karena keramik tidak menyerap panas 2. Lapisan semen yang menjadi penyambung keramik Atau celahnat menjadi tempat bertumpuknya debu dan kotoran 3. Mudah pecah 4. Mudah tergores Dan inilah rekomendasi daftar merek keramik terbaik Berikut harganya 1. Platinum keramik dengan merek platinum ini sudah cukup terkenal Karena kualitasnya yang baik sehingga sangat cocok Anda pilih Untuk menypercantik ruangan rumah Anda Warna keramik dari merek platinum ini juga memiliki warna yang netral Sehingga sangat cocok untuk dipasang pada semua ruangan seperti Ruang tamu, teras dan kamar yang akan memberi kesan artistik Dari sekian banyak motif yang tersedia Anda bisa memilih keramik merek platinum dengan tipe Harper Yang memiliki motif guratan dengan tekstur glossy Untuk membuat ruangan Anda terlihat lebih elegan Harga perdusnya cukup terjangkau Yaitu di harga Rp 60.000 2. Hercules Merk Hercules ini sudah terkenal sejak dulu Banyak orang yang menggunakan keramik dari merek Hercules ini Terutama pada tipe Jamaika yang sangat cocok untuk dipasang di berbagai ruangan Kecuali pada ruangan kamar mandi Karena keramik ini memiliki permukaan yang halus sehingga akan licin jika terkena air Keramik Hercules menyediakan banyak pilihan warna yaitu Abu-abu muda, krem, polos dan pilihan warna lainnya Untuk Anda pilih sesuai dengan selera Keramik Hercules ini dijual dengan kisaran harga Rp 60.000 per dusnya Merk keramik ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda Yang ingin membuat ruangannya terlihat lebih indah Dengan harga yang cukup terjangkau 3. Milan Merk keramik yang satu ini sangat cocok untuk dipasang pada ruangan dapur Karena memiliki warna yang sedikit gelap sehingga dapur tidak mudah terlihat kotor Permukaan pada keramik ini juga sangat pas karena memiliki motif timbul Yang menyebabkan lantai tidak mudah licin jika terkena air Saat Anda habis mencuci piring maupun mengepel lantai Jika Anda ingin menggunakan keramik merk Milan ini Anda bisa memilih tipe Aurora Karena tipe ini memberikan berbagai pilihan warna gelap namun tetap indah Jenis ini sangat tepat untuk diterapkan pada ruangan dapur Anda Harga keramik merk Milan ini dikisaran 60 ribu rupiah per dusnya Cukup terjangkau bukan? 4. Asiatil keramik Dengan merk asiatil ini sangat cocok untuk dipasang pada ruangan kamar mandi Karena keramik ini memiliki permukaan dengan motif timbul yang sangat aman Jika diinjak dalam kondisi basah Selain keramik ini anti-selip Keramik asiatil ini juga mudah dibersihkan Sehingga lantai kamar mandi Anda akan selalu bersih dan nyaman Saat Anda melakukan aktivitas di kamar mandi Harga keramik asiatil ini Dikisaran harga mulai 50 ribu hingga 70 ribu rupiah per dusnya Tergantung dari warna dan coraknya 5. Merk mulia Jika Anda ingin memiliki dinding ruang tamu yang indah Maka Anda dapat memilih keramik merk mulia Karena produk dari mulia keramik memiliki penampilan yang glossy Dengan motif marmer yang cukup menawan Dan akan membuat penampilan dinding ruang tamu Anda Menjadi lebih mewah dan elegan Dari kilauan keramik produk mulia ini Untuk harga juga cukup terjangkau Di kisaran harga 50 ribu hingga 70 ribu rupiah per dusnya Tergantung dari warna dan coraknya 6. Merk arwana Merk keramik ini memang tidak memproduksi terlalu banyak pilihan Namun produk dengan motif warna polosnya cukup bagus Dan dapat menjadi salah satu merek produk yang direkomendasikan Ukuran yang tersedia mulai 20 x 20 cm 30 x 30 cm Dan 40 x 40 cm Harga keramik merek arwana juga cukup terjangkau Yaitu mulai di kisaran harga 45 ribu hingga 50 ribu ribu saja per dusnya Produk dari arwana ini sangat tepat untuk diterapkan pada lantai rumah minimalis 7. Roman Roman merek keramik Roman ini sudah sangat terkenal sejak tahun 1970 Ini merupakan merek unggulan karena dalam pembuatannya menggunakan teknologi yang canggih Sehingga kualitas produknya tidak bisa diragukan lagi Namun untuk jenis merek ini dijual dengan harga yang lebih mahal Di kisaran mulai harga 100 ribuan per dusnya Itulah 7 merek keramik yang direkomendasikan untuk digunakan pada rumah Anda Semoga ulasan tentang keramik ini bermanfaat untuk menambah informasi Dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih Dan menentukan merek keramik dengan kualitas yang baik Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!